Pemirsa Indonesia berhasil menyabat tiga medali dalam kejuaraan dunia panjat tebing IFSC Climbing World Cup 2023 Jakarta yang digelar pada hari Minggu. Hasil ini melebihi target yang diinginkan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia. Indonesia berhasil meraih tiga medali di IFSC Climbing World Cup Jakarta 2023. Hasil ini menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu negara yang diunggulkan dalam kompetisi panjat tebing kelas dunia. Ada pun ketiga atlet yang berhasil membawa pulang medali bagi Ibu Pertiwi yakni Desak Maderita, Kiromal Katibin, dan Raharjati Nursamsa. Desak yang berhasil lolos sebagai satu-satunya finalis dari Indonesia berhasil mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dengan catatan waktu 6,52 detik. Dari kategori speed, pria Indonesia berhasil meraih dua medali, yaitu medali perunggu berhasil diraih Kiromal Katibin meski ia sedang malam dicedera. Kiromal Katibin berhasil finish di posisi ketiga usia mencatatkan raihan waktu 6,34 detik. Ia berhasil menang usia atlet panjat tebing asal Tiongkok, Peng Wu gagal menekan tombol waktu. Sementara secara mengejutkan, medali emas berhasil diraih Indonesia melalui Raharjati Nursamsa dengan catatan waktu 5,11 detik. Pada debutnya di IFSC World Cup, ia berhasil mengalahkan unggulan Tiongkok, Shinshang yang finish dengan waktu 5,14 detik. Hasil IFSC Climbing World Cup Jakarta 2023 ini juga menambah pundi-pundi poin para atlet untuk bisa ikut dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya Indonesia akan bertolak ke Amerika Serikat untuk mengikuti IFSC World Cup Slug Lake City. Kita tentu sangat bahagia dengan capaian yang diraih oleh para atlet kita dan ini di luar target. Terus terang buat saya pribadi ini di luar target karena target kita itu adalah satu emas dan satu perunggu. Tapi ini dapat bonus, dapat satu perak. Jadi buat saya ini luar biasa sekali dan tentunya ke depan ini kita harus memastikan bahwa prestasi ini bisa terus terjaga. Dan tentu banyak kejutan-kejutan dalam kejuaraan ini, atlet yang tidak kita unggulkan justru malah meraih juara emas, ya, medali emas, ya. Sementara juara-juara dunia yang selama ini selalu menghiasi podium, ternyata bahkan gagal untuk masuk babak semifinal. Inilah namanya pertandingan yang akan seperti itu, tapi siapapun atletnya yang berhasil meraih medali emas, bagi kita tetap sebuah kebahagiaan, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa atlet Indonesia rata kemampuan mereka itu sudah sangat bagus sekali.